Alhamdulillah bisa terbukti dengan hadirnya penghargaan yang diraih oleh baik Buko Viva maupun Mas Emel sebanyak hampir 800 penghargaan. Ini menandakan bahwa respon dari masyarakat juga cukup baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kita hadirkan ke sini untuk membahas persoalan politik yang lagi ramai diperbincangkan di Jawa Timur. Pemirsa PPMU TV, kemarin salah satu calon Gubernur Jawa Timur, Ibu Khafifah dan Pak Emel datang langsung ke kantor pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Di situ saya mengulik sesuatu yang unik. Jadi selama ini Buko Viva itu jarang muncul isu-isu sensitif atau isu-isu jelek lah tentang Buko Viva. Saya tanya, ternyata Buko Viva selama ini nggak pernah pakai buzzer. Nah, itu yang jadi perbincangan di tengah derasnya arus digital, media, sosial, dan lain sebagainya. Yang kemudian masih ada calon Gubernur kita yang nggak mau pakai buzzer. Nanti akan kita bahas detailnya di akhir. Jadi terus stay tune di channel ini. Sekarang kita kenalkan Mas Hendy Setiano. Langsung saja Mas Hendy monggoh. Assalamualaikum Mas Al. Jubir Ibu Khafifah. Alhamdulillah. Wah ini satu kehormatan. Bisa diundang hadir di sini di podcast bersama Mas Al juga. Luar biasa. Maturnun, teman-teman PW Muhammadiyah TV yang hari ini sudah mengundang saya. Salam kenal teman-teman semua. Jadi memang betul. Teman-teman mungkin banyak yang mengenal saya sebagai pelaku ekonomi. Saya sebagai pelaku bisnis, background usaha yang saya geluti. Saya adalah founder and group CEO dari Bob Raffi Enterprise. Di balik ini semua, saya sendiri adalah pendukung dan apa ya bisa dikatakan fans berat Buko Viva dan Mas Emiel. Sehingga Alhamdulillah dalam hari tanggal 5 Oktober pada hari Sabtu kemarin, kami bersama 8 juru bicara muda yang lain baru saja diresmikan, dilaunching oleh Ibu Khafifah sebagai perwakilan jubir muda. Ada beberapa teman-teman yang saat itu juga diperkenalkan. Selain saya sendiri, mewakili background pelaku usaha. Ada Dr. Jibril, Dr. Jantung, lalu ada Mbak Sasa sebagai arah karaki juga, penggemar pelaku edukasi membaca. Lalu juga ada Mas Tom Liwafa, ada Mas Ali Afandi sebagai ketua umum Kadin Surabaya. Dan teman-teman lain juga yang mewakili sektor yang berbeda-beda seperti Mas Anang dari BEM Unair dan sebagainya. Sehingga dari situ kami, anak-anak muda ini yang memang setiap harinya berkutat dengan sosial media, terutama Gen Z dan Millenial, kami diharapkan turut serta menyuarakan program-program dari Buko Viva dan Mas Emiel Darda, terutama dalam Pilgub 2024 ini. Iya Mas Endi, kita bahas Buko Viva langsung ini. 5 tahun kan sudah usai pemerintahan Buko Viva di periode pertama ini. Apa-apa saja sih Mas yang ingin dipertahankan dan sesuatu yang bagus untuk kesejahteraan, tidak hanya untuk kalangan pemirsa BBMU TV atau keadaran Muhammad Dias Jawa Timur, tapi juga yang nantinya bisa membawa kemasalahan umat di Jawa Timur. Iya, artinya kalau mengutip apa yang sebelumnya sudah dijalani oleh Buko Viva dan Mas Emiel, dalam periode 2020 sampai 2024 kemarin, Alhamdulillah bisa terbukti dengan hadirnya penghargaan yang diraih oleh baik Buko Viva maupun Mas Emiel, sebanyak hampir 800 penghargaan. Ini menandakan bahwa respon dari masyarakat juga cukup baik. Tidak hanya itu, dari segi kepuasan dan elektoral baik Buko Viva dan Mas Emiel, ini juga meningkat dari setiap bulannya, dan terakhir di angka elektabilitas 68%. Tentu kami juga bersyukur, tapi di sisi lain tidak boleh lengah, tetap harus bersemangat gitu kan. Sehingga kalau menjawab pertanyaan tadi, memang ini sesuai dengan background yang saya geluti, yaitu di bidang ekonomi, pelaku ekonomi. Sehingga kalau mengutip apa yang dijalankan, salah satunya adalah misi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Nawa Bakti Satya. Ini ada sembilan program, dua di antaranya adalah Jatim Sejahtera dan Jatim Kerja. Sehingga kalau berbicara kesejahteraan, bagaimana Buko Viva dalam periode 2020-2024 kemarin berhasil menurunkan tingkat kemiskinan. Jadi yang sebelumnya, ini ada datanya, jadi baik angka, yang sebelumnya kemiskinan tersebut di angka 4,37%, di akhir periode beliau di tahun 2024 turun drastis di 0,66%, sehingga terjadi penurunan signifikan di angka 3,74%. Dan itu sekitar 1,5 juta jiwa, jumlah yang cukup besar. Sehingga kita sendiri sebagai pelaku ekonomi, tentu merasa bangga, berarti terserap lapangan kerja, daya beli pulih, kembali baik, sehingga konsumsi dari segi ekonomi juga berputar. Pelaku ekonomi tentu merasa happy dengan adanya daya beli masyarakat yang meningkat. Di samping itu, serapan daya kerja juga, sesuai dengan program yang kedua, yaitu jatim kerja. Bagaimana teman-teman pelaku ekonomi ini, mereka tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tapi justru adanya entrepreneur-entrepreneur baru yang lahir, dan justru bisa tercipta dengan adanya program ini. Salah satunya ada Millennial Job Center, bagaimana teman-teman yang berdikari secara mandiri, jadi misalnya teman-teman desainer, videografer, host MC yang miliki skill talent, itu di Millennial Job Center, bisa juga kemudian menuangkan gagasannya dan idenya untuk berkolaborasi dan belajar langsung dari mentor-mentor, dan mencari klien dan menemukan klien di situ. Sehingga antara talent tersebut, ditambah dengan mentor, dengan calon kliennya, ini kemudian bisa menjadi satu solusi bersama, dan ini dibayar, sehingga dia dapat kemandirian secara ekonomi juga. Terkait itu, peningkatan perekonomian. Ini kan masa PJ kan, berarti sekarang kan PJ Gubernur. Sekitar 5 bulan terakhir ini, ternyata daya beli masyarakat kita menurun, termasuk di Jawa Timur juga. Nah, ini saya tanya personal juga. Mas Hendy sebagai pelaku usaha merasakan dampaknya juga. Pasti, ya artinya ini memang tahun politik ya, 2024, ya semua pada hold, semua pada wait and see, siapa sih presidennya gitu, dan sudah definitif presiden terpilih adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakilnya. Nah kemudian juga ada momen pilkada gitu kan, orang menanti-nanti, siapa nanti wali kotanya, siapa nanti gubernurnya, wakil gubernurnya siapa, sehingga banyak teman-teman yang awalnya mau berinvestasi, yang menciptakan lapangan kerja baru, pada wait and see dan nge-hold gitu kan, sehingga harapan kami, apa yang sudah baik yang sebelumnya berjalan, ini bisa dilanjutkan. Nah ini yang kemudian menjadi program bersama. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan juga, pada program visi dari Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa dan Mas Emil, yaitu bersama Jawa Timur Maju yang adil, makmur, unggul, dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Artinya apa? Bersama di sini adalah dengan seluruh stakeholder, seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pelaku ekonomi, pelaku usaha, sampai dengan semua yang terlibat di dalamnya. Dan melanjutkan apa yang sudah berjalan ini, untuk diberikan, yang sudah baik menjadi lebih baik lagi, dan mengawal menuju generasi Indonesia Emas 2045. Jadi besok-besok generasinya Mas Al ini, yang ada di sana, gitu kan? Nah sehingga kalau berkaca dari apa yang sudah berjalan, yang sudah baik, ya harapannya ini bisa dilanjutkan. Nah momen-momen bahwa ada transisi PJ dan sebagainya, sehingga menyebabkan daya beli masyarakat, mungkin saat ini sedang wait and see, gitu ngehold kan? Ini tidak boleh terlalu lama. Berarti optimis nanti, perbaikan. Nah tentu saja harapan kami ya, pada pemilihan periode akhir November besok, setelah harapan kami definitif kembali, Abu Kofifa dan Mas Emil, kembali memimpin Jawa Timur, gitu kan? Ya ini bisa menciptakan, kondisitivitas dan iklim usaha yang kembali membaik. Begitu Mas. Jadi Muhammadiyah juga punya serikat usaha, kalau Mas Hendi di BIMI, punya serikat usaha Muhammadiyah. Oke, mantap, mantap. Jadi baru periode ini, pimpinan pusat Muhammadiyah mendistribusikan, mendirikan organisasi itu di tingkat wilayah, tingkat kota, kabupaten, itu sudah mulai berkembang, termasuk di Jawa Timur. Nah, usaha-usaha ini, ketika nanti keterlibatan para pemuda, milenial, milenial, tadi kan disebutkan juga ada agenda khusus untuk menghubungkan antara kawan milenial dengan klien dan mentor, betul. Mentornya, seperti itu. Nah, bagaimana nanti ibu, ibu Afifa, dan mungkin nanti dibantu juga, kan sama Mas Hendi pastinya, mengawal ini, termasuk banyak muncul komunitas-komunitas, pengusaha baru, sebenarnya, termasuk di Muhammadiyah. Sebenarnya, ini menarik sekali ya, saya pikir sinergi itu bisa dilakukan, sekali lagi bersama-sama. Artinya, salah satu program milenial job center ini, adalah bagaimana adanya AI, gitu ya, sebagai sebuah solusi, bahwa tidak bisa dipungkiri, AI sudah ada di, kehadiran tersebut, sudah ada di tengah-tengah kita. Bukannya antipati, tapi bagaimana kita bisa mengutilisasi teknologi AI ini sebagai sebuah solusi. Iya, betul. Jadi, teman-teman yang desainer, videographer, editing, gitu kan, bisa menggunakan tools AI sebagai bagian dari solusinya. Iya, betul. Nah, ini yang bagaimana kemudian bisa diajarkan oleh para mentor, tidak hanya dalam skill set teknis, tapi juga soft skill, soft skill yang dibutuhkan agar menjadi pengusaha yang sukses. Di antaranya, menghubungkan dengan client, negotiation skill, sehingga akhirnya mereka secara finansial bisa mandiri dengan terciptanya diling-diling di lapangan secara langsung. Itu yang pertama, Mas. Lalu yang berikutnya, tadi menjawab juga buzzer-buzzer, gitu kan. Wah, ini anak muda, gitu kan. Gak perlu pakai buzzer dan sebagainya. Ya, artinya dengan segala kerendahan hati, sangat bersyukur sekali bahwa di posisi terakhir, Mas, hasil dari indikator pada survei bulan September, itu menunjukkan untuk Gen Z sendiri adalah yang paling memberikan dukungan paling kuat untuk Bukoviva dan Mas Emi. Posisinya ada total Gen Z dan Millenial di angka 68,6 persen. Jadi cukup signifikan. Dan itu didominasi oleh kedua kalangan ini, yaitu Gen Z dan Millenial. Sehingga harapannya, kalau mohon izin, campaign, seperti yang disampaikan oleh Bukoviva dan Mas Emil, untuk menghindari campaign-campaign negatif. Jadi, narasi-narasi yang dibangun adalah narasi-narasi positif. Jadi kami tidak serta-merta kemudian menggunakan buzzer-buzzer untuk campaign yang negatif, yang menjelek-jelekkan pasul lain, karena semua memiliki kelebihannya masing-masing gitu kan, sehingga bagaimana ini bisa menjadi sebuah nilai tambah. Jadi, biarkan netizen Gen Z dan Millenial ini yang berbicara sendiri. Kira-kira begitu, Mas. Karena mereka cenderung kritis, Mas. Betul. Beberapa survei yang kita dapat di kampus itu, Millenials ini tidak apatis. Jadi, mereka sangat kritis untuk segala informasi yang masuk akan kritis sama mereka. Nah, penuturan Ibu kemarin itu yang waktu teman-teman media afiliasi berkunjung ke kediaman Ibu Koviva, kita tercengang karena gubernur-gubernur yang lain, terutama di Pulau Jawa, di Jawa Tengah, di Jawa Barat, sampai elektabilitasnya naik, itu semua pakai buzzer. Tapi Ibu, katanya enggak mau. Betul. Apa adanya saja katanya. Benar. Kita organik saja elektabilitasnya. Betul. Ternyata itu efektif. Benar. Benar. Hasil survei yang Mas yang disebutkan itu kan membuktikan. Iya. Benar. Nah, inilah yang mungkin jarang dilihat. orientasinya bahwa politik sekarang semua harus pakai buzzer, semua harus bergerak di dunia digital seperti itu. Betul. Nah, artinya kalau sedikit boleh menambahkan Mas, ya masyarakat kita ini sudah cerdas. Hari ini sudah sangat tidak mudah dipengaruhi oleh isu-isu yang dilemparkan buzzer di luar gitu kan. Sehingga benar sekali organik dan apa adanya ini yang kemudian lebih real, lebih tercapture oleh kondisi masyarakat saat ini. Dan tentu saja tidak bisa dipungkiri, terutama ya kalau kita melihat 2024 ini mulai dari Pilek, Pilpres, Pilkada, itu semua sudah melibatkan aspek digital, kampanye digital. Sehingga apakah kami berkampanye secara digital? Pasti iya. Kita punya tim-tim khusus yang membuat konten mengkampanyekan program-program dari Buko Viva dan Mas Emil. Tapi dengan narasi-narasi sekali lagi yang positif. Pesan dari ibu adalah kita mau kampanye yang sejuk gitu kan. Sehingga inilah yang kemudian terbawa oleh seluruh tim termasuk dengan jurubicara muda yang kemudian kita mencoba untuk menarasikan apa sih program-program Buko Viva dan Mas Emil dan bagaimana Buko Viva dan Mas Emil bisa memperoleh hampir 800 penghargaan. ini kan luar biasa ada titipan juga mas pertanyaan. Kemarin kita diskusi juga sama guru-guru banyak guru-guru di Jawa Timur ini yang memang mungkin berbeda dengan kondisi yang ada di sini di Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya. Jadi guru-guru Muhammadiyah di daerah yang honorat itu sangat banyak juga. Mereka butuh perhatian gitu kan. akhirnya apa kita dari pimpinan wilayah Muhammadiyah kita punya lazis lazis, ya betul. Kita bagikan sembahku setiap bulannya guru-guru itu dari lazis. Nah ada gak irisan program yang nantinya berdampak langsung ke amal usaha pendidikan untuk guru terutama seperti itu. Baik. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa guru sendiri menjadi garda terdepan dalam mensukseskan pendidikan adik-adik kita masyarakat Indonesia. Nah salah satu program dari Nawabakti Satya dari sembilan program tersebut adalah Jatim Cerdas. Tentunya kita mengharapkan bagaimana SDM kita bisa memiliki SDM yang berkualitas. Baik yang masih di tingkat pendidikan masih sekolah SD, SMP, SMA, kuliah sampai dengan mereka yang diharuskan miliki technical skill tertentu. Nah tentu harapannya ini tidak lepas dari peran serta para guru dan mentor-mentor juga. Begitu kan? Artinya kalau kita berbicara di sini ada pendidikan gratis tapi tentu tidak bisa disamaratakan semua. Ada sekolah negeri ada sekolah swasta tentu bagaimana SDM ini bisa diberikan sebaik-baiknya sehingga para guru kesejahteraannya bisa membaik agar memberikan output pendidikan yang baik juga. Baik kepada siswa maupun mereka-mereka yang mungkin mengikuti satu program mentoring agar bisa memperoleh soft skill dan technical skill yang baik. Jadi sudah pasti itu menjadi satu program jatim cerdas yang harapannya kesejahteraan para guru ini menjadi salah satu nilai poin. Dan ya artinya kalau Muhammadiyah sendiri sebagai memiliki nilai tambah di aspek selain kesehatan juga memiliki kekuatan di pendidikan adanya beberapa kampus mulai dari Universitas Muhammadiyah yang tersebair di beberapa wilayah di Jawa Timur Gersik, Surabaya, Setuarjo total kalau tidak salah ada 30 lebih di Jawa Timur saja kampus selalu mulai dari SD hari ini saya ada di SD Muhammadiyah mulai dari TK dari TK bahkan kita ada TK Bustanul Adfal itu yang melola ibu-ibu Aisyah betul-betul artinya nilai strength point ini yang menjadi nilai tambah Muhammadiyah yang harapannya ini bisa bersama-sama dikolaborasikan dengan program dari Abu Kofifa dan Mas Emil demikian Mas iya, iya ya begitu Mas Andy karena banyaknya amal usaha kita di bidang pendidikan tapi jangan salah Mas Al ini juga dosen nih dosen muda ini luar biasa dosen muda dimulai saya ngajar baru satu tahun semester ketiganya artinya figur-figur kualitas pendidik kita sudah mumpuni seperti contoh Mas Al ini iya jadi pendidikan ini yang sering kita angkat di media ini karena memang kontributor kontributor kita kan sekarang sudah nasional Mas jadi website PWMU ini kontributornya dari Aceh ada dari Sulawesi Kalimantan bahkan sampai Sorong woh sampai Sorong ya UM Sorong itu ngirim berita rilisnya ke kita luar biasa berarti sudah birunya reporternya tersebar nih potretnya sudah nasional bahkan yang pimpinan cabang istimewa di Malaysia di Arab Saudi itu kirim berita juga ke kita begitu ya woh sampai luar negeri juga mereka kan ada pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah betul nah itu yang kemudian kita mencoba apa ya mengangkat isu-isu yang ada di Amalusaha Muhammadiyah ini dan bahkan kita apapun artikel yang dikirim kita olah dan kita tampilkan semua nah inilah yang membuktikan bahwa kekuatan digital Muhammadiyah itu sudah luar biasa sekarang dengan aktifnya para penulis-penulis ini dan kemudian kita baru bergerak di media sosial aktif satu tahun ini iya terbukti adanya hadirnya podcast hari ini ya digawangi oleh Mas Al ini luar biasa ini podcast ini juga kemudian ingin ingin merangkul semua termasuk Pilgub Jawa Timur yang hari ini kita hadirkan Mas Andy nah banyak kekurangan juga apa yang ada di Muhammadiyah tidak semua amal usaha itu baik seperti yang ada di kota itulah yang kemudian sekolah-sekolah ini butuh kolaborasi iya nah kolaborasi apa yang mau saya tanyakan yang nanti kita bisa collab bersama dari amal usaha Muhammadiyah termasuk rumah sakit semuanya lah tidak hanya PWMU TV seperti itu yang kedepan kita bisa collab dengan pemerintahan Bukum Jawa Timur betul-betul artinya saya pikir semua memiliki kelebihannya masing-masing saya melihat Muhammadiyah cukup kuat dalam hal kekuatan di aspek pendidikan dan juga kesehatan gitu ya ini yang kemudian harapannya justru kita bisa bersinergi artinya kalau melihat background saya kembali lagi sebagai pelaku ekonomi yang fokusnya tentu lebih banyak di aspek kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja ya tentu kita pengen bagaimana Millennial Job Center ini bisa bersinergi dengan Muhammadiyah dalam hal mentorship banyak mentor-mentor berkualitas dari Muhammadiyah yang ini harapannya bisa sama-sama turun peran serta untuk adik-adik yang freelancer atau adik-adik yang pengen menjadi entrepreneur mereka bisa dihadirkan soft skill dan juga skill-skill teknis yang kemudian menjadi nilai tambah bagaimana hari ini contohnya videographernya dari mahasiswa ini saya luar biasa saya kagum bahkan kelas Muhammadiyah sekalipun podcastnya sudah bisa menghadirkan talent-talent berkualitas mulai dari adik-adik mahasiswa yang kemudian mereka terlibat aktif di sini nah bagaimana jika kemudian ini di kapitalisasi lagi dalam aspek yang lebih luas yang awalnya sebagai freelance kemudian dia mendapatkan klien mendapatkan bayaran secara profesional sehingga akhirnya dia bisa membentuk tim dan membentuk PH sendiri bisa menciptakan channel di Youtube sendiri atau bukan bahkan mungkin memproduksi film sendiri karena semua harus dimulai dari nul dari jaring dari nul entrepreneur juga sama di saat saya mulai sebuah perjalanan jurni entrepreneur memulai usaha Baba Raffi dari satu gerai dari satu outlet sampai kemudian berkembang menjadi ribuan outlet itu semua juga berproses nah sehingga proses mentorship ini yang harapannya bisa dikolaborasikan bersama nilai tambah boleh cerita sedikit tentang Baba Raffi ya artinya kalau memang karena background saya sekali lagi pelaku usaha gitu ya saya memang Baba Raffi itu kan buka 24 jam awalnya yang merintis itu perjuangannya bagaimana betul sekali kita kan cuma lihat Baba Raffi cabangnya udah dimana-mana tapi merintis awalnya itu Mas Endi cerita sedikit betul artinya kalau saya sedikit flashback ya memulai usaha dari nul dari jaman kuliah masih di TS Surabaya umur 19 tahun tentu segala sesuatunya serba terbatas saya mulai dengan satu gerai kecil berjualan kebab di pinggir jalan tahun berapa itu? jadi 21 tahun nggak terasa ya Mas jadi saya merasakan awal-awal itu pernah diusir-usir Satpol PP pernah kebanjiran pas jualan gitu kan dulu Surabaya masih banjir terus ya pernah penjualannya tidak laku sama sekali itu saya lalui artinya bagaimana nilai tambah yang anak muda sekarang harus miliki adalah bagai spirit pantang menyerah ini entrepreneurial spirit yang harus dibangun bagaimana pantang menyerah tidak mudah galau tidak mudah baper itu sebagai semangat daya juang kita karena mau sukses tuh tantangannya banyak gitu kan wah itu bertubi-tubi gitu kan bagaimana kita bisa terus bangkit walaupun menghadapi segala bentuk tantangan gitu kan yang itu kemudian menjadikan kita semakin matang jadi dari satu outlet bersyukur bisa berkembang menjadi 10 bisa berkembang menjadi 100 tidak terasa sekarang sudah seribu lebih outlet jaringan beberapa tidak hanya di Indonesia tapi juga di 10 negara gitu Mas ya di Malaysia juga ada gitu ya mampir masalah nanti saya kalau ini ke Malaysia ada itu babara siap siap jadi itulah apa Mas Andy mengerintis dari awal ini juga pesan buat teman-teman mahasiswa yang kampus-kampus Muhammadiyah yang biasanya juga nonton podcast ini jadi perjuangan sampai di posisi Mas Andy itu juga luar biasa nah hari ini Mas Andy dipercaya sebagai jurubicara langsung oleh Ibu Hafifah proses sampai jadi posisi dapat posisi ini juga panjang nah perjuangan inilah yang kemudian buat pelajaran kita semua juga nah saya mau mengulik lagi Mas terkait Ibu Ibu dengan Mas Emil ini proses awalnya kemudian kuat banget gitu ikatan keduanya ini kan kuat banget apa gak ada yang goyang mereka sehingga sebaris ini bisa bertahan di periode kedua artinya kok melihat Bukoviva dengan Mas Emil sendiri bahwa terbukti di periode kedua mereka juga masih kompak gitu ya dengan sama-sama mengusung Bukoviva dan Mas Emil sebagai pasangan ini menandakan bahwa harmonisasi tersebut berlangsung terus tidak hanya di periode pertama dan terbukti periode kedua Mas Emil pun masih komitmen untuk membersamai Bukoviva mungkin saya singgung sedikit tentang Mas Emil Mas Emil ini luar biasa diterima dengan baik oleh terutama Gen Z dan Millennial salah satunya karena skill yang dimiliki Mas Emil skill apa itu jago nyanyi gitu kan dan suaranya bukan kayak nyanyi-nyanyi ala pejabat benar-benar sudah sekelas artis bagus banget ya dengan Kahitna ya kita berapa kali nonton Mas Emil saya langsung nonton live konser Mas Emil bersama Kahitna itu sudah seperti profesional artis profesional singer gitu kan dan keahlian Mas Emil dalam bermain alat musik ini menjadikan nilai tambah untuk menghibur masyarakat gitu kan ada aspek entertainment yang dibutuhkan disitu supaya gak yang serius-serius mulu gitu kan gak kerja-kerja terus dicintai ibu-ibu Aisyah artinya diterima oleh semua kalangan mulai dari ibu-ibu emak-emak sampai dengan genzi dan milenial nah ini satu nilai tambah skillset yang bagus disamping mewakili kami-kami yang muda-muda nah salah satu poin tambah lain adalah keberanian Buko Viva dan Mas Emil untuk memilih para jubirnya ini jubir-jubir muda dengan background yang berbeda-beda ada dokter ada duta baca ada pengusaha gitu kan ada presiden BEM sehingga dari aspek sudut pandangnya masing-masing kacamata masing-masing bisa terwakili sebagai bentuk aspirasi kepada masyarakat Jawa Timur gitu kan nah ini yang kemudian menjadi satu poin plus juga sehingga ya Mas Al kalau kita mau berbicara penciptaan lapangan kerja entrepreneurship dengan senang hati kami berdiskusi mau berbicara dengan aspek kesehatan ada jubir dokter Jibril yang bisa kemudian memberikan solusi atas aspek-aspek kesehatan demikian pula dengan duta baca ada Mbak Sasa raka-raki juga yang kemudian sebagai figur muda bisa memberikan nilai tambah bagaimana adik-adik kita bisa terus menorakkan prestasi seperti ini ya ini yang kemudian pengen kita berikan nilai tambah terbaik seperti itu Mas terima kasih terima kasih Mas Endi mungkin ada lagi yang mau disampaikan untuk memperkuat lagi bahwa apa sih alasannya kenapa warga Muhammadiyah harus pilih Bukoviva Mas Emil ini apa gitu kan ya Alhamdulillah jadi ya kami bersyukur berterima kasih dari PW Muhammadiyah Jawa Timur kemarin juga sudah menerima kehadiran Bukoviva diterima oleh Pak Sukadyono langsung langsung dengan Bukoviva dan Mas Emil tentu ini menandakan bahwa harmonisasi yang sudah baik ini memang sebaiknya dilanjutkan tidak hanya itu buat masyarakat umum juga yang tentu menginginkan program-program yang sudah baik ini untuk kembali dilanjutkan tentu kami berharap begitu ya tidak lengah juga walaupun kami bersyukur di posisi elektibilitas sekarang di angka 68% nah bagaimana ini kemudian bisa sama-sama kita kawal yang sudah baik ini untuk bisa dilanjutkan sehingga harapan kami waktunya semakin pendek akhir November adalah pilkada serentak dan harapan kami lebih banyak lagi teman-teman Genzi Millennial yang sebelumnya mungkin masih golput belum berpartisipasi ayo kita hadir ke TPS dan memilih langsung pasangan nomor urut 2 buka FIFA dan mas Emil Darda begitu mas terima kasih mas Hendi di akhir podcast ini saya berterima kasih banyak mas Hendi menyempatkan waktunya yang sebentar lagi juga mau berangkat ke Jakarta jadi waktu yang mepet ini dan semoga ini bermanfaat buat amin pemirsa PWMU TV dan warga Muhammadiyah terutama di Jawa Timur yang punya hak pilih untuk memilih buka FIFA atau mas Emil mungkin video ini bisa jadi pertimbangan bersama kawan-kawan dan warga Muhammadiyah di Jawa Timur untuk menentukan hak pilihnya nanti pesannya pak Pak Sukadiono jangan sampai ada yang golput warga Muhammadiyah jangan sampai ada yang golput dan hari ini kita sudah dijelaskan panjang lebar oleh mas Hendi terkait Ibu Kofifa dan mas Emil saya akhiri podcast ini mas Hendi izin matur nunggu mas Al terima kasih banyak waktunya mas Hendi sekian dari saya Bila Yvi Sabi Lilhak Basta Bila Yulhoirat jangan lupa like, komen dan subscribe subscribe channel youtube PWMU TV dan follow instagram dan tiktok kami dan jangan lupa juga view PWMU.co sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mantap masal